tapi yang di lantai empat itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali tapi saya seperti enggak berani untuk melihat pada saat orang mengakhir hidup pasti beberapa beberapa saat sebelum dia melakukannya dong itu waktu crucialnya pasti gitu ya itu yang dikasih rasanya tuh Ferry ayah mah bilang dia mencium bau amis Ferry bilang kayak cium bau apa kebakar saya dari awal saya mencium bau bunga jangan ditantangin jangan kita tetap harus menghargai keberadaan mereka tapi juga jangan di di apa ya diagungkan karena dia karena dia entah itu korban pembunuhan kita jadi iba kita kasihan terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia ngobrol misteri bareng Ambu jinn itu bisa baca pikiran kita tapi dia nggak bisa baca hati kita oke nah tau kan perbedaan hati sama pikiran ya logika kita bisa berani ya udah dia takut kalau kita yang takut berarti jinn lebih bisa kita baca pikiran laki-laki karena laki-laki itu berpikir 90% dengan logika daripada hatinya kalau di terawang gitu tadi sih gua sempat agak kebayang-bayang dikit ya kayak kebayang dikit sosoknya kemungkinan sih bener gak sih ayaman nanti tolong diluruskan kemungkinan sih dia itu tuh si jinn itu tuh awalnya itu ya cuman liar-liaran disitu aja ya kayak nggak menetap ya sampai akhirnya keluarga eki dinempatin dan ada ruangan kosong yang dijadiin budang akhirnya dia menetap disitu iya itu jinn on job on job ya bambu panjang dia nggak ada kerjaan bambu panjang iya kan oh kunti di pemerintahan itu kan kalau S yang nggak ada yang nggak ada jabatannya bambu panjang ooooh itu golongan D berapa C berapa gitu ya pokoknya agak bisa golongan apa aja kalau dia nggak ada kerjaan yang tetap nih yang ngerjain apa ya maku panjang lon job lah tetap karyawan tapi lon job gitu dia nggak kerjain ngaji pokok aja nggak ada tunjangan iya kan belom-belom pokkw wadil nggak ada harga dirinya di jinn buat sama kawan-kawan deh katain lah dia apa-in karena dulunya itu kan memang itu tempat kosong iya daerahnya sih tuh berdatangan lah jinn kebon betul iya kebon ya kebon bener-bener rumah bagus nih iya bener-bener istilahnya kita itu yang modelan kayak gitu tuh kita bilangnya jinn kebon oh jinn kebon kayak kunti pocong kunti pocong itu masih tuyul kelas-kelasnya jinn kebon ya memang ketika ada orang hamil orang hamil tuh kan bau mereka tuh kan manis ya oh iya manis oh baru tau gue makanya banyak kalau ada orang hamil tuh bawa gunting lah iya 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 itu mitosnya kan bawain leading lah iya 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 tapi masih kalah sama Eki dia hamil bukan bawa gunting bawa sesi rumah dia kan pindah ke apartemen pas saat hamil iya 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 masaklah Dapu Panci tapi relate-nya sih gini ya Kebanyakan film juga kan kalau cerita nih misalkan film horror yang kejadiannya itu diruma kebanyakan juga kan keluarga yang baru pindah, lagi hamil, kan banyak cipster kaya gitu ya emang real life juga begitu sih emang banyak berarti ya bukan gue doang ya, emang orang hamil tuh kebanyakan seperti itu, tapi tergantung orang nanggepinnya gimana kalau dirimu, ah yaudahlah lu jin ini ngapain sih? iya 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 kayak manusia kita gituin, ah lu gini, ya teder pasti manusia ya kan? sama kaya jin, jangan terlalu di ini, biasain aja karena ya erah jin ini gitu, jangan pas dia gak ada kita nantangin, ya mana lu jin? ya gak boleh juga gitu, cuman begitu dia melakukan gangguan, ya boleh sebenernya yang gue lakuin kaya, apa lo gitu? kok udah syukur jin ini diusir kaya gitu? ini gak sih? gak apa-apa gak sih? gak apa-apa ya? gak menghinakan mereka sih sebenernya, itu cuman gara-gara mereka ganggu ya kita jadi marah gitu istilahnya kayak ntar juga nanti jin itu, pergi sendiri ntar nih pergi sendiri ya? gue sih belum pernah, dan gak kepengen ya liat sosoknya tapi emang so far tuh memang selalu bayangan-bayangan, kaya gitu bisa diliat gak sih? maksudnya, ya emang mereka tuh jin, ya hantu tuh jin juga gitu iya, sebenernya apa gitu loh lu liat fisiknya jin gitu mututnya iya, sebenernya fisiknya apa sih? kan mereka selalu berupa bayangan, bayangan, bayangan gitu ini sih sempat dijelasin di episode terdahulu ya, sebenernya sama ayah sempat ikhnya boleh dong iya, iya hihi jadi, pada awalnya, pada dasarnya itu manusia itu tidak ada yang bisa melihat jin kecuali anbiya, rasul dan anbiya nah, mereka itu yang namanya mutusan Tuhan dikasih ilmu lah, dikasih apa namanya? pujizat pujizat oleh Allah itu sedemikian rupa yang gak bisa dimiliki sama manusia lain terus, apa nih ayah mah yang sebenernya mereka lihat kok ketika itu melihat pocong itu adalah hasil perwujudan dari jin itu sendiri jadi dia, jin itu punya keilmuan untuk merubah sesuatu membentuk sesuatu dari energinya dia contoh, ada jin A nih jin A mempunyai keilmuan sebagai keilmuan kera gitu kan nah, dia bisa berubah menjadi kera bahkan bukan cuma kera dia bisa berubah menjadi kuntilanak bisa berubah menjadi pocong sesuai dengan apa yang ada di pikiran manusia tadi nah, sugesinya kita kok kayak ngerasa ada ini ya itulah yang terjadi nah, terus gimana nih caranya supaya katakanlah jin yang di apartemen itu tau apa yang kamu takutin gimana caranya nah, setiap manusia itu dilahirkan berdampingan ada yang namanya jasad, bayi, roh dan segala macam terus ada juga satu lagi nih namanya korin kalo di islam itu ada yang namanya korin itu tuh mempel sama kita ketika kita meninggal dia masih ada ya ah sebelum kita lagi kita coba dulu oke ini yang paling baik nah ini tuh, aduh seger banget aku seger banget ini warnanya jadi mening begini aku jadi tertarik tapi karena sahabat-sahabat aku tuh rada-rada ngantuk jadi kopi ya kopi makasih kopi thank you makasih kita basahin tenggorokan dulu ya ini tenggorokan, nanti kita lanjut ya lucu banget ya iya ada dulu tapi disini tuh murah meriah sekali mungkin susah ya susah ya kalau kalau bisa disangkutin nama musik ya kok musik kok orang metu orang metu itu dari situ tuh kehalang kan sama enggak betul salah orah cabut cabut itu nih ini ayo obat ini tuh zyuh u ternyata dan lalu manis banget enak seger nggak manis banget makanan dan minuman tuh rasanya kalau menurut saya sih kurang seimbang ya kalau saya bilang kurang seimbang sama harganya kemurahan kemurahan ya Gung naikin harganya naikin harganya ini rajin banget lho ada yang giri-giri mulu iya gua degel tuh nggak bisa ngeliat meja basah tadi tuh ada yang namanya ketika kita diciptakan ada namanya Korin Korin itu nempel di badan kita walaupun kita ngaji nih kita apa tapi dia Allah Allah punya perisai sendiri dan nggak bisa keluar kecuali kita meninggal nah Korin terus gimana nih apa namanya supaya si jin yang di apartemen itu bisa tahu si Korin sama jin kebon tadi itu dia ini apa namanya kemenang nih si Korin bilang ini si Eki takutnya mau ngeliatin lama yaudah gitu gue ini mau manifestasi dirinya penghianat ya ya emang enggak 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 bukannya yang melindungi bukan yang ngejagain penghianat lu ya ya kan tugasnya emang sudah tugasnya jin Korin tuh nggak bisa keluar dia punya tempat-tempat terperici tertentu di dalam tubuh itu udah nggak bisa kemana-mana makanya kadang-kadang kalau orangnya udah meninggal yang menjelma jadi arwah gentayangan itu dia bisa jadi jin kebon temennya dia juga gitu iya karena kan semua dia menyaksikan jin Korin yang baik jin Korin yang muslim ada tapi cuma satu jin Korinnya Rasulullah itu doang yang diislamkan yang diislamkan iya diislamkan 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 sama Rasulullah oh ya ya itu tadi karena kata ayam nggak bisa dibahas kalau semua kan bukan tige ya tadi kan ayamah bilang ya maksudnya ada orang-orang tertentu pilihan yang emang mereka bisa melihat wujud aslinya si jin beda sama manusia-manusia setelahnya jadi kalau ada orang bilang wah gua nggak bisa melihat bentuk jin secara apa secara asli iya betul 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 itu saya ragu banyak-banyak kayak mah bahkan gini loh kadang-kadang ada beberapa orang yang berdebat tentang wujud satu jin sebenarnya jin yang sama dia melihat ini dia itu dia melihat ini dia melihat ini bahkan ada yang sampai berdebat betul dan sebenarnya penjelasannya tadi yang masuk akal yang lainnya ya itu manifestasi manifestasi memang mereka kan makhluk manipulasi manipulatif dan juga bisa bermanifestasi jadi apa aja betul yang pernah kayak aku bilang jadi kartenbak aja bisa jadi kartenbak aja bisa kartenbak kenapa gitu aku merasa boder gitu aku tuh kayak nana 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 kartenbak gitu ya apaan makin nggak jelasin ya aku gini om ada orang nanya gitu kan malunya kasih jin itu kan nah gak sengaja aku melihat kartenbak oh iya bisa lu jin udah bayar kartenbak tapi kenapa harus pilihannya kartenbak gitu ya kan biar jadi korekuping ya ya setidaknya bentuknya inilah ya bergula gitu ada mutat aduh tapi jin itu jin yang merakutkan itu biasanya bertentuk hewan atau siruman yang merakutkan juga bagi manusia contohnya manusia paling takut sama ular ada sedikit manusia yang berani sama ular gitu ya iya iya kan terus manusia takut sama harimau ya dia sama harimau sama monyet gitu kan jadi jin itu memilih aku takut sama ayam ah serius lu bebek ayam ada nggak ya jin burung tapi lu sering makan ayam kan udah digoreng hehehe oh pas hidup kok kagak berani udah ada gak ini berarti bentuk bentuk ini ya bentuk kalau makan ayam sama bebek ini bentuk ini geregetnya ya iya wah lu hidup kok hehehe makanya gua kalo beli unggas gitu ya ayam bebek itu nggak pernah mau yang ada kepalanya weh takut lu pasti buang gak benci ah ayam dari tabis takut gak apaan tuh ayam dari tabis kalo yang kecil-kecil dicat itu ada warna gitu oh itu mah suka tapi kalo gede sedikit aku kan liara bebek di rumah oh iya dia pilihan bebek enggak udah gede emang gak aku sentuh mbak aja yang kasih makan hehehehe di dalam rumah di dalam rumah di dalam rumah di kamar mandi sekarang di kamar mandi udah gede gede enggak mak motivasi lu lu melihara bebek anak tuh kalo gak dibeliin mami pelit gitu hehehehe udah lah kalo udah anak susah ya mama tapi ngomong-ngomong ular ya ada juga yang perwujudan jin itu kayak badannya ular dan sebagainya katanya itu itu kepalanya manusia bentuk kesombongan juga ya ular itu iya karena dibilang itu ular itu wujud sombong oh jin itu setan itu juga kan ya itu sih sebenernya yang paling kuat dari jin itu level nya lebih tinggi dari api ini masa diciptain dan tanah oh makanya dia ditutup sama Tuhan padahal api gak bisa menghanguskan tanah iya bener malah api bisa dipadamkan oleh tanah iya betul 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 malah jadi semakin kuat dan padat iya 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 jadi batu makanya kadang-kadang setan itu cobek aja kan dari itu ya setan ya karena teman kita saudara kita ada yang sebangsa jin saudara seagama saudara sekeyakinan itu bangsa jin ada juga yang muslim dan jin yang benar-benar muslim banget dia gak mau interaksi sama manusia masing-masing lulu gua-gua jin yang benar-benar kayak kalo di manusia itu yang kiai dan ulama dia gak mau interaksi sama manusia kayak yang berbudi pekerti baik yang punya adab yaudah gitu ya kecuali gini mas Per kecuali kita meraga sukmah meraga sukmah panjang gak nih jari-jari kita meraga sukmah sukmah kita keluar ketemu sama jin muslim itu dan obrol tapi pembahasannya bukan seputar dunia jin tapi pembahasannya masalah hadis masalah kurhan kalo ditanya tentang kehidupan jin kita bakal diusir karena karena antara istilah sama ibarat nyambung karena ibaratnya kayak kita jadi dianggap kayak kepo ya nah cuma mau udah gak perlu lo tau jin mau beranak gimana jin mau buang air kayak gimana gak selalu pikirin jin juga punya agama kalo lu mau bertukar ilmu sama gua yuk boleh gitu dan hapalan jin itu tuh jauh gak tau memorinya dimana padahal gak ada otaknya tuh gak ada dimana gitu pake klub kan pake oporium gitu pake klub bayar kayak kira-kira sebenernya jadi ya itu ya yang suka usil suka mengganggu itu jin-jin yang bukan jin-jin muslim jin-jin yang gak punya etika lah yuk bahkan jin-jinnya pun yang jin yang non muslim pun gak semuanya suka usil yang suka usil itu malah jin-jin kebon tadi bener iya sama ibarat kata kalo di manusia tuh yang suka rusuh tuh yang cere-cere gitu lah ya ibarat kata ya kalo makin orang punya adam makin punya budi pekerti kan gak akan kayak gitu makin eti itu juga baik mannernya baik gitu betul sekali terus apa lagi kik? nah jadi sehubungan sama apartemen nih kenapa lu kagak ini loh kenapa lu gak pindah gitu ya kenapa apa bagus bikin jadi hoki enggak rejeki juga sih kalo gue percaya sih rejeki bisa dimana aja betul setuju belum ada duitnya gue beli rumah itu sebenernya maksudnya lu gak mau jual aja gitu terus lu pindah gitu gak ya gitu ya karena gue tuh sepenuhnya orangnya setia jadi kalo udah satu-satu enggak sih gak ngajin juga loh setia dan soalnya kayak gini loh aku pernah ada terus cerita nih ayah mak ya yang semoga ini mah jauh-jauh tidak terjadi di eki ya ini jauh-jauh lah karena memang agak bedanya juga loh eki kan memang hanya suara gak yang sampai membahayakan sekali aku ada kenalan orang yang hidup lama sekali di satu tempat itu dari yang gangguannya biasa makin naik makin naiknya tuh bukan cuma makin naik diri dia jadi sep kayak orang gak sadar gitu loh hmm tapi gak sempet sampai beralah sama bajunya hilang kan ini mah harus itu harus di cut di edit ini dia yang editor dia yang editor dia yang editor dia harus di edit bahayaman kan jadi yuk dosir loh bahayaman memang bener gangguan gini terus seperti itu seperti itu dia harus di edit bahayaman terus tuh aduh kan jadi omong sampai gak gak sadarkan diri dan gak sadarkan diri tuh bukan cuma kesurupan ya tapi membahayakan orang ya yang paling bahaya tuh kalau dia kesurupan sukmanya tuh masih di situ omong iya tapi tetap ditahan nah yang bahaya kalau dia itu bisa mengambil sukmah ya itu kalau aku tuh jadi ini kan dia progress berprogress itu udah sampai dengan setahun lebih kan iya didiamkan gak di gak di gak di gak di apapain terus mungkin yang menempatinya juga dari yang tadi yang mau ganggu-ganggu-ganggu sampai menginginkan lebih menginginkan lebih karena kan si orang ini kan udah berkeluarga udah apa jadi dia kayak pengen ngambil kehidupan kalau dengan pengalaman kita nih ayamak yang waktu kita di pabrik itu kan tanpa kita sadari alam bawah sadar ini ditekan nih iya itu aku sama Ferry kan bener-bener gue yang gak ada masalah apa-apa pergi syuting masih sempet ketawa-ketawa di jalan sama dia abis opening juga gue masih bercanda tiba-tiba setelah jalan setelah ada kelelawan lewat gue berasa galau kayak abis putus cinta gak jelas dia pun sampe mewek gitu kayak kenapa sih cok auranya tuh beda nah itu ini kalo menurutku apa yang terjadi dengan si cewek ini orang ini juga kayaknya awalnya gitu kayak diambil dulu sedikit-sedikit kesadarannya ya ayamak ya iya sampe akhirnya dia bener-bener mencelakai anaknya loh ngadu loh dia yang bisa ngadu ya itu ayamak yang kayak orang kejadian di berita-berita nasional ibu ngebunuh anaknya kalo diam dirinya itu gak mungkin bener dan itu gak bisa di apa ya gak bisa dibuktikan secara logis secara fisik ke dokteran di dunia ya karena gue sempet bilang sama abu sama mas peruk sering bilang bahwa gangguan terdahsyat jin yang itu ketika sifat orang berubah berubah jadi contohnya eki gak diganggu sama jin ditampakin jin jahat jin terus diserang jin pake energi sampe sakit tangan segala macem itu mah B aja betul betul tapi ketika lu diserang sama jin itu pake kekuatan pikiran pikiran dimanipulasi gelang mata jadi ngebunuh orang gitu ya karena kitanya gak takut ya ayamak ya aku kejadian di pabrik itu kita gak punya rasa takut sama sekali yah masuk ke dalam walaupun pertama kita ke pabrik itu dari luar aku udah ngomong iya serem amat penampakannya kayak horor banget udah bangunan tua banget begitu pembukaan pun aku masih ngerasa takut begitu gue ngerasa sedih aku gak ngerasa takut sama sekali dengan daerah itu kayak kita tuh yang ada nyaman aja disitu tapi sedih gitu gitu gak usah gak usah kan kita aku masih disitu ya gue aja setiap kali ngeliat kejadian itu tuh kayak berasa kalau gue gak udah gak udah bisa karena memang pada saat itu fairy yang lebih parah daripada gue gitu kalau gue tuh nangis masih bisa gue pengen nangis gue cuma ngomong sampe ngomong gue pengen nangis tapi gak bisa gitu masih gue lawan terus masih terus otak gue tuh kayak sadar mawar sadar sadar badannya dibikin kaku dan itu barengan kalian merasakan kita itu kalau shooting penelusuran ya kita tuh gak ada kamera cut to cut kita tuh on terus tapi di episode itu aku minta cut dulu banyak sih kita minta cut ya udah dulu udah dulu gitu karena kalau dilanjutin gue keliangan gue oh berasa ya berasa itu tuh tiba-tiba jadi awalnya gini kan kita pasti penelusuran kan jalan-jalan kan lagi jalan tuh awalnya gini dulu kok gue agak keliangan ya gitu karena aku pikir oh mungkin ini daerah pengap kurang oksigen awalnya gue logisnya gitu logisnya secara keilmuan ya apakah ini karena gue kurang oksigen kok makin lama hati gue kayak nyeri gitu terus gue ngomong berapa kali ke Fkary juga cokok gue galau ya kayak gue lagi punya masalah gitu makin lama makin berat mau ngomong tuh kayak sampai kameramen ku itu juga ngasih kamera ke aku gue ngomong-ngomong bingung bingung kok aku sampe dia terakhir dia bilang gini kok aku blank ya katanya ngomong kok aku blank ya gini sedih banget rasanya tuh blank gue bilang sih mau bisa blank tapi begitu liat simpul-simpul pembuluh darahnya udah masuk energi awal pertama kali yang di public textil itu yang kena serang tuh aku apa tuh langsung langsung di kepala di sebelah kiri aku langsung nahan di sebelah kiri aku minta duduk setelah itu selesai apa berat gitu aku tembakan energi jadi dia itu nembakin energi jadi seluruh yang di pabrik itu berkumpul jadi satu ya membuat energi nah energinya tuh ditembakan langsung kepalaku supaya blank pulang gitu oh liat mereka tuh cuman berusir musir baru masuk itu pada baru masuk tapi disitu itu paling berbekas banget di hati berbekas sih berbekas banget asli gue bilang setiap kali ngomongin pabrik tekstil itu aja tuh gue sendiri pun juga ya kayak sekarang gitu tapi one day one day kalo ke Bandung lagi kok pengen balik lagi sama kita sih emang penasaran bener-bener mbak Andi ya kaki juga bisa apa ya dia bedih kakinya agak beter aku ngeliatin dia bedih kaki udah gak bisa kok sampe gini tunggu jongkok lagi pokoknya banyak banget lah kita minta breaknya itu disitu banyak banget makanya kalo kita apa ya ngambil kesimpulan sama pengalamannya Eki di apartemen juga gitu kan eh selagi kita masih bisa masih nahan energinya belum terlalu nahan energinya belum terlalu terus kita diapain gitu loh iya oke lah selama belasan tahun ini Eki sama keluarga nahan dan berani gitu kan misalnya Jin itu kan juga punya keinginan ya iya nah takut gak ya itu yang dikhawatirin keinginannya berubah keinginannya berubah belum lagi kalo semisal nanti ada bala bantuan ntar aja temen-temennya tapi kayaknya seru juga Mas Per kalo kita bikin segmen JTAA pembersihan gitu ya wih wih aku ikutan tau iya iya boleh kali ya pembersihan ya pembersihan ke tempatnya Eki ya daerah daerah yaa ke tempat siapa aja yang punya ini yang punya masalah yaa siapa yang rasa punya masalah butuh dibersihkan tempatnya boleh lah ya boleh kita mulai dari Eki juga nanti boleh kali ya boleh diliat dulu ya kalian lihat dulu ya tapi di pernah gak sama tetangga itu lu nanya eh pernah gak lu dapat yang sama yang sama atau tetangga biasa gue udah amat juga ya karena apartemen ya jadi kek lu 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 gue gue gitu jadi kita juga ada tuh apartemen disono yang dibawanya bapak ngerumpi bapak ngerumpi bapak ngerumpi ya ya di ini di luar juga aku pernah ambil itu apartemen itu tinggal aku mikir apartemen itu kan bener lu 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 gua kan tapi ternyata abis maghrib engga pada ngumpul oh ya 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 kalau itu kan ya pada kebanyakannya jangan karena pertemuan perumahan besar di jakarta di kota besar mostly sama tetangga nya kita kadang gak tau orang lain ya 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 itulah emang mungkin kondisi antar manusia yaitu yang habluminanasi kurang baik juga itu yang digunakan sama jin ya gitu lo keseng gak soalnya kalau biasanya kalau warganya lebih ngeriung gitu ya lebih mereka punya agenda sendiri nih ini gak punya agenda nih gue gangguin nih gitu gue gak boleh gabung nih kayaknya tapi salut juga sih ya maksudnya sama eti sama keluarganya bisa tinggal disitu belasan tahun dan melawan rasa takut itu tadi sih salut jadi buat sahabat Ambu yang lain juga ya jangan pernah takut dengan keberadaannya mereka karena dimanapun kita berada pasti kita bakal bersinggungan sama mereka suka ataupun suka ya memang jin pun di agama manapun ada pasti ada yang terpenting tetap kuatkan iman jangan pernah takut sampai kalau misalkan bisa juga ada baiknya dibesikan juga karena yang di ngeringin itu ya takutnya kita nggak tahu kan keinginan jenis semoga aja tidak 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 kurang aja renggak ngelenggak ngelunjak gitu cuma untuk ngambil amannya yang mendingan kalau enggak ya dipagerin ya ya dipagerin boleh ada nanti kita dipagerin masing-masing ya biar nggak seberbahaya itu nah sahabat Ambu kayaknya masalah versinya yang angkatan ketiga nih oh di asrama boleh lah nambah nanti ada temennya nanti ada temennya nanti digarengin deh ya dua-duanya itu yang ngomong cerita gitu soalnya mereka satu angkatan satu angkatan jadi tapi sebelum digabung nanti kita culik dulu gitu kita culik satu-satu berarti ntar kita ambrokin ya terima kasih banyak makasih makasih waktu yang sebelum eliminasi nyanyi apa ya pas di eliminasi eliminasi dia keluar dapet lagu apa kalau rame-rame one sweet day terus kalau yang sendiri itu itu ini ini apa anggun cistasmi itu mimpi bukan apa Tua-tua keladi kan emang ada beberapa lagu kan makanya kenapa eliminasi ngatain yang tua-tua jadi mereka males ke SMS jadi mereka males ke SMS soalnya ya kurang lebih kurang lebih kita udah ngebahas ya berbagai macam mengenai jil seta dan sebagainya kemunculannya mereka mereka ada dimana-mana nggak cuma di tempat-tempat yang kita kirain horor tapi dimana-mana ada jadi tetap disini aja ada ada tetap jaga ada jaga sikap jangan saling menyinggung jangan itu bagian itu aku sayang ma dan yang pasti jangan memfitnah jin juga ya jangan lupa terus saksikan JTAA podcast dan juga penelusuran karena kita udah mulai penelusuran lagi seperti yang kalian minta kan kita akan mulai jadi jangan lupa comment, like, subscribe, share sebanyak-banyaknya dan jangan di skip iklannya terima kasih selamat malam tapi yang di lantai empat itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali tapi saya seperti nggak berani untuk melihat pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong itu waktu crucialnya pasti gitu ya itu yang di kasih rasanya ke Feri Ayah mah bilang dia mencium bau amis Feri bilang kayak cium bau apa? bau kebakar kebakar saya dari awal saya mencium bau bunga jangan ditantangin jangan kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka tapi juga jangan di di apa ya diagungkan karena dia karena dia entah itu korban pembunuhan kita jadi iba kita kasihan terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu padahal itu ngobrol misteri bareng Ambu Hayu Atuh Tidak Tidak Tidak